Tahukah Anda makanan apa yang tidak dimakan oleh negara-negara di dunia? Pertama-tama, orang Amerika tidak makan telur bitan. Melihat ekspresi bibi Amerika ini ketika makan telur bitan. Saya langsung tahu bahwa hidangan ini tidak disambut di negara-negara Eropa dan Amerika. Bahkan saluran CNN AS pernah mengadakan kontes untuk memilih 10 hidangan. Yang paling memuatkan di dunia, di mana tempat pertama adalah hidangan telur bitan. Menurut mereka hidangan ini tidak hanya memiliki warna yang aneh yaitu hitam. Tapi rasanya juga mengerikan, seperti telur setan. Mereka bisa makan daging sapi mentah dengan nikmat. Kalau begitu, mengapa begitu membenci hidangan ini? Sebagian dari ini mungkin karena pengaruh pandangan sepihak dari opini publik. Yang menyebabkan hanya sebagian kecil orang Amerika yang berani mencoba hidangan ini. Jadi kapan waktu paling awal telur bitan muncul? Pada masa dinasti Ming, ada seorang pemilik kedai teh memiliki kebiasaan membuang daun teh bekas ke dalam kolam berlumpur. Saat itu, bebeknya sering bertelur di sini. Suatu hari, ketika sang pemilik mengambil telur dari tempat ini. Dia menemukan beberapa telur dengan warna yang sangat aneh. Sampai telur dikupas. Sang pemilik mencium aroma dan langsung mencicipi sepotong. Rasanya luar biasa. Jadi telur bitan lahir sejak itu. Pada saat yang sama. Ada juga banyak cara untuk memakannya. Misalnya dimakan dengan kecap hitam, disajikan dengan jahe. Bisa juga dibuat menjadi telur bitan asam manis. Bubur telur bitan. Jarang mereka makan seperti orang Amerika. Mungkin tidak tahu cara makan juga merupakan salah satu alasan mengapa orang Amerika tidak bisa makan telur bitan. Kedua, orang Jepang tidak bisa makan daging domba. Di warung daging Jepang Anda dapat melihat daging ayam, babi, dan sapi, tetapi sulit untuk melihat daging domba. Pada akhirnya. Mengapa? Alasan pertama adalah rasa orang Jepang sangat hemat. Mereka tidak tahan dengan bau yang kuat dari daging domba. Tentu saja. Orang Jepang di Hokkaido juga memakan daging domba, karena masyarakat di sini membutuhkan bulu domba. Orang-orang Hokkaido saja yang makan setengah dari jumlahnya daging domba di Jepang. Alasan kedua adalah luas tanah Jepang kecil. Apalagi lahannya terbatas, hanya digunakan untuk menanam padi atau pohon buah-buahan. Hanya sebagian kecil. Yang digunakan untuk beternak sapi, hampir tidak ada lahan untuk beternak domba. Oleh karena itu, daging domba di Jepang bahkan lebih langka. Tahukah Anda, setiap negara memiliki sesuatu yang tidak bisa mereka makan. Tetapi hal yang tidak bisa dimakan orang Rusia adalah daging anjing. Untuk alasannya, ada dua kemungkinan penjelasan. Penjelasan pertama adalah orang Rusia kuno yang bertahan hidup. Bergantung pada pemburuan, anjing adalah penolong yang hebat. Dalam proses berburu mereka. Oleh karena itu, orang Rusia sangat menyayangi anjing. Mereka menganggap mereka sebagai teman, bukan binatang. Presiden Putin sering menunjukkan kasih sayangnya kepada anjing di depan umum. Penjelasan lainnya adalah bahwa selama Perang Dunia II, Uni Soviet, telah melatih tim anjing tank. Anjing-anjing ini akan membawa bom dan ranjau. Dan berlari ke tank Jerman, bertujuan untuk menyerang musuh dengan cara bunuh diri. Berkat itu, mereka telah mendapatkan rasa hormat dari orang-orang Rusia. Tetapi keaslian cerita ini, juga sulit untuk diverifikasi. Percaya atau tidak, tergantung masing-masing orang. Ngomong-ngomong, saya juga ingin memberi tahu Anda bahwa makanan utama orang Rusia. Bukanlah nasi, tetapi roti yang terbuat dari tepung dan gandum hitam. Ketiga, orang Korea tidak makan daun ketumbar. Ulasan orang tentang daun ketumbar terutama dibagi menjadi dua kelompok. Orang yang suka makan ketumbar akan menganggapnya sebagai bumbu yang paling enak. Tetapi bagi yang tidak suka ketumbar, mereka merasa baunya sangat menyengat. Bahkan ada yang alergi terhadap ketumbar, ruang muncul di sekujur tubuh mereka. Jika demikian, Anda termasuk dalam kelompok yang mana? Menurut laporan survei, sekitar 15 persen orang di seluruh dunia membenci ketumbar. Bahkan ada orang yang membentuk koalisi melawan makan ketumbar. Ada pun alasan mengapa orang Korea tidak makan daun ketumbar, yang pertama karena Korea. Tidak memiliki sayuran ini, sehingga mereka tidak terbiasa dengan baunya yang selalu merasa baunya terlalu kuat. Bau tersebut sebenarnya terkait dengan komponen kimia yang ditemukan dalam daunnya. Daun ketumbar mengandung 82 persen aldehyd. Zat ini akan memberikan ketumbar aroma khusus. Selain itu, menurut catatan dalam buku Herbal. Ketumbar juga dikenal sebagai sayuran impotensi, sehingga pria Korea cukup membenci ketumbar. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa beberapa orang membenci ketumbar. Karena mereka memiliki gen OR6A2, ini adalah gen yang sangat sensitif terhadap aldehida yang ada dalam ketumbar. Ketika mereka memakannya, mereka akan merasakannya seperti sabun. Jadi bisa dikatakan bahwa sebagian orang yang tidak bisa makan ketumbar. Bukan karena tidak suka memakannya, melainkan karena faktor fisik. Mari kita lanjutkan ke dua negara lainnya. Apakah Anda berani percaya? Di negara ini, jika Anda ingin makan permen karet, Anda harus menggunakan nama asli Anda untuk membelinya. Jika Anda melanggar aturan, Anda harus masuk penjara, ini bukan bohong ya. Karena ini negara pertama di dunia yang memperlakukan larangan mengunya permen karet, yaitu Singapura. Sejak tahun 1992, Singapura telah mengeluarkan larangan impor permen karet. Pada saat yang sama, juga melarang warga negara memproduksi barang ini. Alasannya karena pemerintah Singapura percaya bahwa pembuangan permen karet sembarangan telah merusak lingkungan perkotaan. Selain itu, juga membutuhkan banyak waktu dan upaya untuk membersihkannya. Bahkan ada yang menempelkan permen karet di pintu sensor, sehingga mempengaruhi pergerakan kereta. Demikiannya, seberapa seriuskah larangan permen karet di Singapura? Jika Anda pertama kali datang ke Singapura dan sembarangan membuang permen karet dan ketahuan, Anda akan didenda sekitar 1000 dolar atau setara dengan sekitar 11 juta rupiah. Jika ketahui untuk kedua kalinya, Anda akan didenda dua kali lipat. Dan untuk ketiga kalinya, atau lebih dari tiga kali, hukuman akan sangat meningkat. Kemungkinan hukuman tertinggi yang akan pelanggar hadapi bisa mencapai 5000 dolar Singapura. Jika mereka masih belum mengubah, mereka dapat dikirim ke kamp pendidikan ulang. Di masa depan, mungkin keadaan ini akan berubah, karena AS ingin memperluas pasar permen karet. Di Singapura, Perjanjian Perdagangan Bebas AS Singapura telah menunjukkan keuntungan dari permen karet. Misalnya, dapat membantu berhenti merokok. Mengurangi kerusakan gigi. Akhirnya, pemerintah Singapura menyerah. Sejak tahun 2004, Singapura sudah mulai mengizinkan konsumsi permen karet di dalam negeri. Namun masih memperlakukan peraturan yang aneh-aneh. Orang yang ingin membeli permen karet harus menggunakan nama asli, dan tempat penjualan permen karet juga terbatas. Di apotek dan klinik, pelanggar berulang dapat dipenjara selama 2 tahun. Selain membayar denda $2.940. Oleh karena itu, beberapa orang Singapura, ketika ingin makan permen karet, akan memilih naik mobil selama 30 menit ke Malaysia untuk makannya. 6. Orang India Tidak Makan Daging Sapi Di India, 80 persen penduduknya menganut agama Hindu. Sapi adalah tunggangan Dewa Siwa. Orang India memperlakukan sapi sebagai dewa, mereka percaya bahwa di belakang setiap sapi ada Dewa Siwa. Namun, yang dianggap sebagai sapi dewa di India, hanyalah jenis sapi zebu. Bahkan ketika mereka pergi ke jalan yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Atau memakan hasil panen warga negara tidak akan dikenakan hukuman apapun. Untuk sapi normal, mereka tidak memakannya, tetapi mereka akan menyembelihnya dan mengekspornya ke negara lain. Pada tahun 2020, total ekspor daging sapi India diperkirakan mencapai 1,4 juta ton. Yang menyumbang 13,14 persen dari total ekspor daging sapi dunia, peringkat kedua. Setelah menonton video ini, pikirkan makanan. Apa yang tidak bisa atau tidak disukai negara Anda, lalu komennya di bawah ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.